Mak, rejeki gak kemana, Mak? Kalo emang udah kayak gini, keluar keluar aja. Korea tuh hurufnya sangat beda satu dunia ini. Tapi kok bisa internasional gitu? Kita yang ABCD-nya sama, kenapa susah? Itu sih yang gue bingung. Yang penting ngasih kabar aja itu udah berbakti kepada orang itu. Gue lagi diancarin emang nomor 20 tahun nih, gila nih. Lionel Messi main di klub apa? Di Duventus. Iya, bener. Kenapa Bastian Steele? Steele apa artinya? Sebenernya yang nama Bastian Steele awalnya bukan nama asli gue. Nama asli gue Bastian Bintang. Cuman ceritanya lucu sebenernya. Jadi gue punya abang tiri. Bokap gue tuh suka cerita tentang abang gue. Terus abang gue nih, jadi udah gue kayak punya pandangan. Wah gila gue ngefans banget sama abang gue. Karena bokap gue suka cerita tentang dia. Nah, satu hal bokap gue pernah cerita kalo nama dia tuh pengen banget pake Steele. Karena abang gue sebelum masih bocah tuh ngerasa dirinya Bastian gitu. Akhirnya gue ikutin Bastian Steele. Karena abang gue Bastian Steele. Karena gue masih esingin. Jadi kayak pandangan gue udah. Wah ini abang gue keren. Udah jadi dari ESG tuh gue setiap orang manggil. Bastian Steele, Bastian Steele. Sampai akhirnya gue belajar-belajar medsos tuh. Jamannya Frenster gue udah belajar-belajar loh di One Net. Namanya udah itu? Frenster umur berat tuh kok. Gue berarti umur 8 tahun, 9 tahun gue. Bastian Steele. 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 Abang lo ada? Akhirnya ketemu sama gue dari GASMOG lagi. Oh akhirnya ketemu. Karena nama gue Bastian Steele. Gue cari nama abang gue banyak tuh. Semua yang namanya Harun Musa. Gue... Search. Iya gue search. Gue jadiin temen tuh. Sama satu hal gak tau kenapa. Tiba-tiba dia. Kok nama lo ada Steele nya. Kok alamat rumah lo disini? Langsung gue bilang. Bang gue adek lo bang. Ketemu. Hampir sekarang deket. Mantap. Tinggal di mana deh? Sekarang di Bekasi. Udah nikah udah tiga anaknya. Oke siap. Dari jaman... Tapi dari jaman masih kuliah udah kenal. Udah ketemu. 2012 tuh udah ketemu. Karena Facebook tuh. Karena Facebook. Bokop udah usaha kayak gimana. Gak ketemu-ketemu. Justru karena lo. Karena gue. Gue searching di Facebook. Ketemu. Karena Facebook tuh bisa menemukan. Menembuskan Steve. Dia lebih ke cewek. Targetnya. Facebook tuh cewek. Explore. Carinya wanita gitu. Orang kan saudara jauh apa. Dia cewek juga. Mempertemukan gue juga tuh. Sampai beberapa tuh. DREK DANG! Jadi tapi. Jadi. Jadi. Beberapa. Beberapa. Beberapa ada yang cow juga. Gila. Gila. Gue sambil makan kok. Iya dong. Gak leper siapa tuh. Jadi gitu. Makanya kenapa. Udah jadi ya. Udah lah. Jadi yaudahlah. Basen Steel aja. Karena pas gue Cowboy Junior. Semua nama ini gue kan udah Basen Steel. Dia pas gue keluar dari Cowboy tuh. Ya udah lah. Basen Steel aja kenapa. Enggak. Maksudnya enggak. Setelah Cowboy baru tulis Basen Steel. Setelah Cowboy baru tulis Basen Steel. Enggak. Semua medsos gue gue tulis Basen Steel. Jadinya udah. Gimana ya rumah. Tapi orang juga. Basen Steel. Kayak Man of Steel. Superman. Boleh. Real Steel juga. Sabi. Real Steel. Inji robot tuh. Bas tapi. Mungkin udah ditanya berulang ulang nih. Gue pelasaran sih. Itu alasannya kenapa tuh Bas. Covid Junior harus berpisah. Karena disini buka-bukaan aja. Sudah lama. Kita refresh lagi. Sebelah awalnya. Sebelah awalnya emang. Gue. Gue tuh ada masalah sama. Timnya. Dirinya semua. Lu nih Basen sendiri nih. Gue sendiri. Gue sendiri sama produsenya. Memang semua. Satu sisi. Tentang gue yang selalu. Merasa. Gue gak lebah ya. Gue nanti soalnya. Cue kan. Apa adanya. Apa adanya. Yaudah gue juga bodoh amat gitu. Tapi gue gak terlalu memasalkan itu. Gue emang selalu di. Ibarat kata. Bukan dikucilkan. Apa ya. Selalu jadi. Kambing hitamnya lah. Selalu. Karena gue yang pecicilan. Gue yang paling. Tahu menau. Paling. Sok tua lah gitu kan. Jadi gue selalu. Tapi itu gue bukan. Gak masalah. Semasa tua lah. Ada masalah tentang. Budget. Oke. Jadi. Gak seharusnya. Gak. Gak rata. Berenpat. Gak. Justru kita berempat. Yang dibodohi. Oke. Gue yang menemukan. Oke. Ini paling lucu nih. Lu tau gak. Kobo Junior itu gak dikontrak bro. Makanya gue bisa keluar kapanpun. Dari Kobo Junior terbentuk. Sampai. Bahkan. Kalau masih ada detik ini. Kita tuh gak dikontrak. Jadi kita ngeliat kontrak asli itu gak bisa. Jadi lu ngomong ke gue aja. Bas. Iklan nih. Segini ya. Gua gak bisa liat kontrak asli lu. Oh itu manajemen kalian begitu dulu. Gila gak? Hmm. Sampai akhirnya gue bisa nemuin. Jadi pada saat gue dapet ambasador iklani. Adalah penyegar. Oke. Bosnya temen nyokap. Gua bilang iseng. Mak. Coba mak. Seri mak kirim kontrak. Gak taunya harganya. Buset. Oke. Gue merasa. Itu berapa tahun tuh? Udah 4 tahun jalan. 4 tahun jalan. Baru kayak industri nya kejam ya. Cuman gue kan. Namanya udah keluarga. Dan gue juga merasa. Udah cukup sebenernya. Cuman gak gitu caranya. Karena kita kerja tiap hari nih. Lu gak perlu bohong. Padahal. Lu ngomong lu minta segitu juga. Kita masih merasa cukup. Ngerti ya maksud gue? Sangat cukup bahkan. Udah lu. Udah lu makan. Dan masih cukup. Guanya gitu. Ini kan antara. Apa ya. Jadinya jatuhnya kayak. Kecewa aja kayak. Gue anggap lu keluarga gila. Tapi lu gituin ya. Gue juga kerjain. Gimana sama semangat gitu. Udah. Akhirnya gue minta. Untuk lebih tenang suara lagi. Namanya emosi anak boce. Gue langsung reflect aja. Kalo misalnya gak didengerin ngomongin gue. Keluar aja. Terus gue mau diginiin. Ya udah keluar aja. Yang lain tapi sependapat juga sama lu. Gue udah kasih tau mereka. Cuma mereka lebih ke. Nurut-nurut aja. Ya udah lah kan. Yang bikin sukses mereka. Gak gitu bro. Gue ngerti. Tapi kan. Kalo ibarat kata masalah. Dibohongin tuh udah beda cerita. Maksud gue. Mereka transparan. Lebih baik ngomong aja. Gue butuh segini. Cuma makanya kenapa gue gak mau perpanjang. Karena menurut gue buat apa. Saling menjatuhkan gak penting. Gue tuh keluar tuh udah. Nyokap gue bilang. Lu siap emang sekolah doang. Lu siap gak terkenal lagi. Gak ada yang mau lu. Ma. Rejeki gak kemana ma. Kalo emang udah kayak gini ma. Keluar keluar aja. Bener. Karena gue bilang. Sekolah pun tetep gue sukses. Kalo gak jadi pengusaha. Gak. Ya preman. Apa beli mobil eskelit tuh. Umur berapa sih lu? Buna eskelit. Gila juga. Boong boong boong. Ya gila. Beneran. 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 Eskelit itu lah. Milih lu apa orang tau lu. Gak ada. Ada orang di infotainment. Apaan. Ngarang. Gila. 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 Nah setelah lu cabut duluan. Itu mereka berapa lama tuh. Baru nyadarin. Oh iya. Pastian beneran juga nih. Itu bubar aja deh. Enggak itu mereka bubar sendiri. Akhirnya. Bukan karena itu. Bukan karena itu. Katanya emang. Apa namanya. Emang mereka mau. Udah mau sendiri-sendiri. Mau apa. Rilis-rilis dengan idealis mereka masing-masing lah. Ceritanya. Gua juga gak tau. Gua tuh sempet. Fight. Buat Kobo Junior. Pada saat gua udah keluar. Gua denger mau bubar. Gua bikin grup. Gua berempat. Gua bilang. Jangan sampe. Ini bubar gila. Kalo lu mau pada sendiri-sendiri. Tapi jangan lu announce kalo ini bubar. Gak bisa dikenang jadinya. Kalo bubar ya jadi sampah. Album cuma satu. Satu doang. Tapi ya. Udah satu Indonesia tour. Udah ke Asia-Asia juga. Pecah kok. Pecah dulu. Kayak tante tiga lah pecahannya. Waduh. 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 Terus sekarang kesibukan masing-masingnya apa nih? Yang lain ada yang film. Tapi mereka tetep fokus nyanyi juga. Sama gua juga kan film apa segala macam. Tapi fokus nyanyi juga. Kalo sekarang dia ngerak. Karena passionnya lebih ke hip hop ya. Ketertarikannya. Dari dulu gua tuh emang suka hip hop. Cuman posisinya kan emang disini kan. Gak. Maksudnya hip hopnya dulu belum. Scene nya belum apa ya. Belum hidup lah. Belum hidup gitu. Jadi gak ada yang bisa mentorin gua juga. Itu sih. Kalo ditanya skill gua buset masih sampah banget. Pengen lupa. Oke. Cinta mati banget. Gua udah pernah ketemu kan? Kemarin kan? Udah ketemu lah kira buji Tuhan. Ketemu dimana? Di Thailand. Gua datengin gua samperin kesana. Wah itu cerita pecah lagi sih. Wah gimana-gimana dong. Itu the best bro. The best pengalaman yang pernah gua. Maksudnya yang dinamakan mimpi tuh ya emang sabar aja. Ntar ada momennya. Gua nonton kesana. Tiba-tiba gua ketemu DJ nya. Terus DJ nya bilang ayo ikut after party. Ya gua ikut. After party sama Wiz segala macam. Cuman dia ini capek. Jadi gua baru sampe. Baru. Maksudnya gua juga kan ga mau langsung gila-gila yang kayak. Wah foto dong mis. Ntar malah. Gak ilfil gitu kan. Maksudnya gua santai aja duduk. Dia disitu dudukku sini kayak. Asik orangnya. Asik. Tapi kalen sih orangnya ga. Yang kayak rapper-rapper lain kan. Yang kayak. Udah tua kali ya deh. Dia dia duduk doang santai. Sengajem lah dia capek. Ngapain aja tuh. Hanya. Angga Wiz Khalifa duduk-duduk. Biasanya ngapain tuh. Di Thailand lagi. Nah. Ada. Itu apa. Air Putih. Terus. Ngobrol-ngobrol. Ada DJ gitu. Gitu-gitu. Kurang tau juga sih. Tapi lu foto kan. Foto sama Wiznya engga. Wiznya keburu-cabut. Karena besoknya dia manggung aja di Phuket. Jadi gua sama DJnya. Sama DJnya abis after party. Lanjut lagi gua. Oke. Sama hotelnya. Oke. Akhirnya gua bilang. Gila rezeki banget. Gua sama DJnya. Sama crewnya. Sama asisten-asisten dia. Tapi dia nya capek. Gua bilang. Please dong gua pengen foto sekali aja. Dan malah gua disuruh untuk. Karena mereka tau lagu gua itu yang buat slejerin. Gua disuruh openingnya. Besoknya di Phuket. Kalo gua mau. Tapi? Gak bisa gua shooting. Wah kalo gua jadi lu sih batalin tuh mas. Pengennya gitu sih bro. Pengen tanda aja. Gitu dia. Pengennya gitu. Cuman aduh gua banyak yang harus gua pikirin. Jadi gua yang. Akhirnya janjian lagi ga tuh? Masih ga ada nomornya. Semua. Kalo gua jadi lu sih berangkat aja tuh. Pengennya berangkat. Pengennya gua gila. Bener sumpah. Cuman kalo udah. Pittsburgh ini ya. Pittsburgh. Kalo udah namanya kontra kan. Aduh gua kaget banget. DJnya bilang gitu. Gua bisa bikin lu manggung satu lagu sebelumnya mulai. Di Phuket besok. Mau apa engga. Jangan berapa setengah 6 pagi bro. Di Thailand. Jadi Jakarta juga belum manggung. Tapi sadar kan. Di saat tangan pagi itu lagi. Lu agak sadar. Lu agak sadar. Emang sadar emang. Ga ada ngapa ngapain. 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 Nah tadi kan lu bilang. Yang bikin apa. Beatnya. Si. Lajerin ya. Ceritanya gimana tuh. Bisa lu sampe. Aku tuh. Dulu. Lucu loh. Ceritanya. Kenal sama Upi aja. Lucu. Gua samper-samperin. Jadi abang gua. Abang gua yang introduksi pop tuh abang gua. Dia bilang. Nih. Lu keren banget ya. Si Steel ini. Yoi. Abang gua. Harun. Coba lu denger deh. Dia dulu sempet kuliah di. New York. Balik sini. Dengerin deh. Suka. Gue suka suka suka. Terus tiba-tiba dia cerita. Lu kalo mau cari orang mentor yang bisa ngajarin lu. Ada temen gua. Satu SMA. Siapa bang. Upi. Dikenalin. Lu cari aja tuan 13. Lu samperin dimanapun dia berada. Abang udah ga terlalu kenal. Karena udah setelah SMA telah. Udah. Kalo berapa nih. Waktu Harun cerita. 2014. Awal gua keluarga cowboy. Dia bilang. Kalo misalnya. Om. Partai 21 lagi nih. Kita bertiga urban. Ini jagoan gua lah. Ini jagoan gua. Sudah dong. Kandung gua umpahan. Duk. Saya emang baik-baik om. Udah gede. Siap. 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 Jadi. Ketemu Upi. Iya. Gua dikenalin Hipong sama bang gue. Dua ribu berapa ya. Sebelumnya lah. Pokoknya disuruh. Lu samperin Upi sana sana. Gua samperin. Udah. Jadi. Konser. Dia mangu dimana. Gua samperin. Gua ngomong lu nonton. Ga kenal gua. Sampai akhirnya. Bang. Gua adainya Harun. Kenalan gini gini gini. Udah. Dia ajarin gua. Apa itu Hip Hop. Apa itu Rap. Gua diajakin di rekaman dimana. Gua ikut. Bener-bener. Kayak ininya. Grupiesnya lah. Bener. Sumpah. Ya udah. Tiba-tiba. Dapet DM. Hoki banget. Dari. Produsernya itu. Pas banget. Gua lagi sama Upi terus lagi. Nah itu bisa di DM dia. Kira-kira. Ga tau. Gua juga ga pernah ngelike dia. Ga pernah apa-apain dia. Maksudnya ga pernah yang kayak. Liat gua bang. Gua cuman. Sekedar follow. Karena gua tau dia produsernya. Tiba-tiba dia. DM gua langsung. Let's work. Ya ayo dong bro. Maksudnya. Lu berangkat? Engga. Engga. Via email aja. Iya. Yang gua bikin. Makin. Maksudnya. Kok gua yang dipilih? Bener-bener dia tuh ga mau ngomongin kontrak. Dia ga mau ngomongin apapun. Dia cuman pure mau. Kerja sama gua. Ya gua jujur aja. Gua bilang. Cek. Luar. Tapi gua masih. Harus. Sebenernya gua pengen belajar banyak sama lu sih. Dia sampe bilang. Ya dateng aja sini. Tinggal studio gua. Gua ajarin lu semua apa yang lu butuh. Dateng kemana tuh? Ke US. Aduh. Pengen buat kesana. Belum kesampaian tapi kesana. Iya lah. Kan cari duit disini. Man. Sesuai bajunya. Asal. Ya di here from. Masuk aja. Bagus ya. Jangan lupa ya di order. Gak halus lagi. Tapi single tuh. Kemarin single. Iya. Udah rilis rilis segitu aja. Bener-bener ga dibantu label gua juga. Pake duit gua sendiri semuanya. Oke. Dibantuin Bang Upi sama Boni tuh. Boni MC. Iya. Dibantuin. Dia baru begini dateng bi. Kemarin hujan hujan. Yang hujan hujan tuh ada mau karakan tuh. Iya. Seru tuh. Seru kan. Nah ini tahun ini lagi. Harus dong. Tahun ini perform dong. Bisa dong. Kenapa ga? Boleh. Kita jen-jen ya. Iya 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 iya. Padahal. Jadi gitu ceritanya. Dari lu sendiri nih cita-cita. Atau maybe yang lu punya. Untuk di dunia hip hop. Apa? Kedepannya. Dia pengen be the real rapper. Yang punya skill. Yang punya karya bagus. Itu aja sih. Sekarang masih di asa-asa terus. Masih. Kalau ditanya sampah lah. Masih. Gue aku ini. I swear man. I swear. Karena emang gue gak punya skillnya. Gak punya. Ibar kata gak. Gak punya apa ya. Gak punya. Tempat. Untuk. Mengasa itu. Ngerti gak? Karena emang gue harus. Karena bokap nyokap kan gak kerja. Jadi gue emang harus ya. Gimana ada duit. Itu yang harus gue samperin dulu. Karena. Umur gue masih 20 bang. Masih panjang. Apa. Umur. Untuk kesuksesan tuh masih. Ya 24. Orang mulai sukses juga bisa. Jadi kayak gue gak mikirin kesitu sih. Jalanin aja dulu. Yang emang harus kewajiban gue. Realistis biber aja. Realistis dulu. Baru nanti. Setelahnya. Kalau lu emang mau. Menjaga mimpi. Menjaga mimpi. Agar lah. Tapi nyanyi masih. Nyanyi masih lah. Duit dari mana kalau gak nyanyi. Oh justru nyanyi bi. Itu kerja. Itu pop. Pop. Tapi lu masih enjoy gak ngelakuinnya? Enjoy. Karena gue udah bilang label. Kalau gue pengen ada sedikit RNG gitu. Jadi gak terlalu pop banget gitu. Kemarin gue baru rilis lagu. Judulnya Gadisku. Lagunya Elo. Tengok. Mana? Iya iya aja loh. Dia cantik sekali. Oh iya. Dia cantik sekali. Tengok. 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 Belum lahir gue. Belum lahir. Belum lahir. Kalau sebelum. Pas jaman. Cowboy Junior nih. Apa nih. Ada pengalaman-pengalaman yang menurut lu masih. Cowboy Junior rockstar gila. Iya. Maksudnya. Rockstar nya sih gimana nih. Rockstar lo. Jadi lu sampe gak bisa keluar rumah kah. Atau gimana. Singkatnya gilanya. Oh maksudnya. Tentang. Apapun. Kerjaannya atau fansnya. Jadi kayak kerjaannya. Fansnya. Kerjaannya gila. Senin ditemus Senin bro. Gue kerja seneng ditemus Senin. Itu makanya gue bikin sendiri disitu. Kalau masalah uangnya sih. Gue udah cukup merasa cukup. Cuman karena. Hanya gue kerja seneng ditemus Senin bro. Tapi lu gak. Kenapa gak ngomong. Secara langsung aja. Soal manajemen. Iya. Itu yang tadi. Ya gila. Kerjanya seneng ditemus Senin. Kalau masalah fans. Ya. Kemana pun pasti. Gak tau gitu. Maksudnya. Baginya greeting dia doang. Masih nempel. Iya. Sampai detik ini juga. Gue kemana pasti. Orang. Gak masih tau. Tenggor gitu. Bastian gitu. Yang gila sih. Itu aja. Baru seumur jagung. Udah bisa turun. Satu Indonesia. Udah sampe. Maksudnya. Ke Asia juga. Ke Malaysia. Ke Singapura. Ya walaupun masanya. Tetangga ya. Tapi kan. Untuk seumur jagung. Album baru satu. Terus. Baru gak nyampe setahun. Udah bisa kayak gitu. Murut gue. Udah rockstar banget. Iya. Rockstar sih. Gue akuin 4 tahun tuh ya. Iya. TV dia mulut tuh. Iklan. TV iklan semua. Gak biasanya. Sedihnya loh. Kondisinya harus begini. Misalnya itu gak terjadi. Apakah ini akan jalan terus kemana? Iya. Tapi emang udah jalan. Tapi kalau misalnya. Gak keluar gue. Kalau kita. Ulangnya waktu. Mungkin sampai detik ini. Masih goking. Pastilah. Masih gila sih menurut gue. Pastilah. Masih gila sih menurut gue. Karena kalian berempat ya. Masih. Masih eksis lah. Iya. Berarti kan emang bisa berkarya. Berarti. Kalau berempat sih. Kemarin gue gak keluar. Sampai sekarang mungkin. Masih gila. Untuk duduk sini aja susah ya. Betul. Nah kalau. Kan. Dayang apa nih. Basberin aja. Kan. Lo cari dulu dari musik nih. Nah kalau musisi Indonesia. Yang lo look up tuh siapa? Musisi Indonesia. Ya upi lah pasti satu. Kedua Agnes sih. Kedua Agnes. Iya gue suka banget. Kalau Ritz Bryant. Bagaimana menurut soal Ritz Bryant? Nah. Kece lah dia. Dia bisa sampai. Internasional menurut gue. Keren banget sih. Cuman gue gak. Gak tau dari lagunya sih. Gak tau kenapa. Kurang selera. Kurang selera. Cuman gue akuin. Dia ngebanggain nama kita banget sih. Apalagi kalau misalnya dia bisa terus. Bawa mesinnya. Bawa. Represent Indonesia nya. Lebih. Banyak ya. Dimanapun. Di panggung manapun. Dia kok cela lagi kan katanya. Sama si Niki. Ya Niki. Sok kenal gue. Siapannya. Itu juga keren tuh. Lagi pecah-pecah banget. Makanya gue bilang. Maksudnya salut lah. Bikin nama Indonesia. Harapan gue sih. Bawa. Bawa. Maksudnya nama kita tuh. Bener-bener. Sampai di. Kenal suatu dunia lah. Mereka kan mau perform disini tuh. Konser disini ya. Nanti datang gak? Kalo kosong sih. Kalo diundang pasti datang. Iya. Harus diundang kok. Gila. Pasal diundang. Naco juga sih. Gak lah. Boleh dong gak apa-apa kali. Support. 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 Men-support industri musik. In. Indonesia apa? Internasional nih contohnya. Indonesia. 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 Kalau menurut lu sendiri. Dari sudut pandang ini. Kan industri. Industri Indonesia. Musik mungkin masih. Masih baru naik. Selain kekurangan dari manajemen itu. Apalagi nih. Yang lo. Yang lo ngeh lah. Ini kekurangannya masih disini. Disini. Indok maksudnya. Wah kalau kesitu sih. Kemudahan gue jawabnya. Belum terlalu senior untuk menjawab itu. Cuman. Apa ya. Padahal. Kalau dibilang bisa. Sangat bisa loh kita. Karena kita punya. Karena gue. Logikanya ngeliat ke Korea ya. Korea tuh hurufnya. Sangat beda. Satu dunia ini. Tapi kok bisa internasional gitu. Menurut gue. Kita yang ABCD nya sama. Ya walaupun. Maksud gue. Bahasa Indonesia beda. Dengan bahasa Inggris. Cuman kan lebih gampang. Untuk dicernak gitu. Maksud gue. Kenapa. Susah. Itu sih yang gue bingung. Sampai. Kalau formulanya kenapa. Gue gak tau deh. Mungkin dia gak tau. Karena dulu penyanyi. Itu dia. Ini sebenernya. Ini gue juga konsultan juga gue. Jadi kenapa. Kalau Korea kan disupport pemerintah. Oh ya. Oh kesitu larinya. Kalau perbandingan sama Korea. Itu sama. Pemerintahnya support. Support dari segi baju. Semuanya. Oh Allah. Sehingga jadilah. Si Bian kan. Salah satu membernya. BTS. Iya bener. Kalau datang bioskop tuh. Oh nanana ya. Si Bian tuh. Yang agak penyanyi. Gue aja gak kepikiran loh. Oh nanana. Iya. Tapi gila loh. Karena yang bener. Disupport pemerintah kan. Gue gak tau tuh. Baru tau nih. Makanya gue konsultan. Blackpink itu semua tuh. Disupport sih. Kalau gitu. Jadi beran ambasador negaranya. Berarti gue mohon. Ada. Dari pemerintah. Bergerak. Untuk memajukan industri musik Indonesia. Amin. Kepentingannya untuk pariwisata juga masuk. Ayo pak. Coblot lah ya. Ya. Politi. Pas deh. Jadi Riko. Tadi kan gue tanya. Musisi. Yang lu liat di Indonesia. Kalau di luar siapa aja bas. Di luar gue. Inspirasi lu. Menurut gue. King nya ya. Sampai detik ini. Ada tiga King gue nih. Pandangan gue. Satu. Wis pasti. Wis Khalifah. Dua. Menurut gue rajanya. Bruno. Bruno Mars. Sama Chris Brown. Gak ada yang bisa ngalain. Umurannya banget tuh. Udah gak ada tuh. Bigi Tupak udah gak ada tuh. 20 tahun. Udah lahir aja. Saya hanya mendengarkan. Men tidak tau. Seperti apa cara. Manggungnya. Seperti apa. Mengeksplore semuanya. Yang. Gue liat-liat aja. Jika itu Bruno Mars. Tapi lu akuin gak coba. Chris Brown sih gue suka. Iya gak sih. Chris Brown iya. Bruno Mars juga oke kok. Iya kan. Bruno Mars juga oke. Tapi buat prindikat raja belum sih. Nah itu masalahnya. Bruno. Kalau dia Michael Jackson sih. Bahas. Iya. Itu kan gue. Enggak. Kalau Drake sama Drake. Kalau dia Drake lu. Gue selain tiga itu gue dengerin. Tapi gak dengerin albumnya. Dengerin lagunya aja. Yang hits gue dengerin. Yang menurut gue suka gue dengerin. Dan Drake lemar. Bagus-bagus semua. Musisi sekarang gila-gila lagi. Cuman. Ya gitu. Selain tiga ini. Gue dengerin yang hits-hits aja. Oke. Jadi gue tidak. Gak golek ya. Gak golek ya. Gak golek ya. Iya. Bruno, Wiz. Chris Brown. Tapi lu akuin gak sih. Semua orang. Kan suka. Gender beda-beda ya. Nah. Tapi pasti semua tau. Bruno dan suka Bruno. Pasti. Karena musiknya masih kategori. Gila gak? Susah loh musisi. Bisa bikin. Semua denger. Semua denger. Ya itu. Jadi Mercury gak sih. Gak semua orang tau ya. Itu dia mau ngejengin gue. Queen. Thais. Saya suka. Suka dong Queen. Queen nice. Nice bro. You love my life. Di luar hiphop. Denger jenis lain juga. Denger lah. Harus dong. Gue emang. Gue suka musik. Iya. Maksudnya jadi gak. Gak terpatok harus. Hiphop. Hiphop terus gitu. Gitu. Jadi kayak. Semua pasti gue denger lah. VF Island juga gue denger. Ya gila. Gak salah bro. Gak salah bro. Bener. Gak salah dong. Bener. Gak salah dong. Gak salah dong. Gak salah dong. Kita makan dulu pincanya nih. Tes dulu lah. Kalau untuk 2020. Apa nih. Plannya. Plannya. Di luar nyanyi mungkin ada. Kalau di industri ya. Di industri. Oh di luar nyanyi. Usaha. Usaha. Belum ada sih. Gue gimana ini lah. Dua ini lah. Kalau diajak-ajak usaha. Boleh. Gak salah. Kan mau belajar. Iya. Kan belajar. Mumpung ada yang nonton. Beli ya nanti ya. Kalau udah keluar ya usaha saya. Lu pernah meternasi gak? Enggak. Enggak pernah. Kita masuk disitu. Berarti kok. Kenapa enggak ya kan. Beli kenceng. Ayo dong. Ngomongnya. Lu udah pengen BSP kah? Ada dong. Dulu kan. Ngobrol sama gue sempet mau bikin. Lu ilang. Kok gue ilang. Lu ilang sih. Nomor gue kan ada. Lu ilang. Jadi gue yaudahlah. Aduh gimana nih. Bisnis clothing tuh. Biasanya musisi punya clothing tuh. Bahasa lu. Gue pengen. Gue pengen bikin merchandise. Tapi kayak cuman berapa piece gitu. Limited. Limited. Nanti keluar lagi desain baru berapa piece. Juar mahal langsung. Gak nyari pot titi. Nyar cuan aja langsung. Justru kalo nyari cuan. Bercanda. Lu jualnya yang mesh. Yang kuantiti. Yang banyak. Di Indonesia tak cocok. Pake budaya super. Beneran. Duitnya kenceng lah. Kalo udah ngomongin cuan nih udah. Gue ada padangnya soalnya. Rendang satu dong. Gak mau paru kering ya. Gak mau paru kering ya. Iya dong. Gue suka yang baso tapi. Astaga. Berarti usaha belum. Mungkin merchandise. Pengen sih. Nyanyi apa? Nggak. Saya pengen belajar. Karena posisi yang tadi gue bilang. Bokap-jokap gue sampe detik ini. Gue yang biayain. Gak kerja sama sekali. Dari umur 8 tahun gue. Rezekinya akan muter berlupa. Amin. 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 Jadi gue mikir kayak. Sekarang kan umur gue segini nih. Udah. Harus. Mikirin tabungan juga. Nah. Tapi posisi gue ngomong mereka juga capek. Jadi. Gue pengen usaha. Ntar tinggal. Pilih. Mau duit entertainment gue buat kalian. Atau duit usaha gue yang bakalan keserahan gitu. Ngeri ya sih. Maksudnya. Pengen cari apa ya. Pemasukan lain selain. Dari industri gue gitu. Mungkin restoran. Pengen. Cuma emang gitu. Keluarga gue kan. Keluarga musisi. Jadi gak ada. Gak ada jiwa bisnis tuh. Gak ada. Makanya pengen banget. Kalau ada temen-temen yang ajak. Bisnis tuh. Semangat gue. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Pengen. Tapi pernah coba gak? Itu gagal. Ada gak? Belum sih. Belum sih. Belum coba. Karena emang sampai disitu. Udah. Gak ada lagi omongan. Kayak gue. Bahasa bahasi respect. Oh gitu. Iya. Oh kalau mereka gue ini bagus. Yaudah ntar kita meeting kedua ya. Meeting kedua. Ampe. Tahun ini gak meeting kedua. Entah tuh. Omongan gimana. Terbang ya. Udah. Masih main basket di ABC tuh. Iya. Makanya. Aduh. Terbang mulu tuh. Kalau NBA. Nonton gak bas? NBA gue. Nonton sih. Jarang. Cuma suka Lebron aja sih. Kenapa Lebron? Iya. Emang. Monster gimana dong. Hmm. Bener kok. Monster bro. Gak bisa ada yang lain gimana. Pemain favorit lu siapa aja? NBA. Lebron doang gue cuman ya. Eranya Lebron. Cuman dulu Kobe keren juga sih. Pecah juga. Cuman kan gak. Tua. Gimana Jordan ya? Nah. Apalagi Jordan dulu ya gila. Tapi nonton video-video aja gak? Nonton dong. Pecah-pecah banget ya dulu ya. Iya kan. Lebron sih gue. Juara gak nih kira-kira? Iya. Kalau di reaksi. Kan udah pindah Likersnya ya. Ada 2 Tower. Ada. Sempat kalah terus kan kemarin. Beberapa kali kalah. Beberapa kali makanya. 3 kali bertujur kan. 3 kali bertujur kan. Tapi sekarang menang lagi. Kemarin baru kalah mas Celtics nih. Pas syuting ini dibuat. Parah. Parah kalahnya ya gue ya. 137-109. Hah? Jadi si Kemba Walker. Sebagai. Sebagai individual. Kemba Walker bekas Hornets. Itu belum pernah menang sama Lebron. Seumur hidup. 28 kali match. Belum pernah menang. Kemarin akhirnya menang. 28-1. Karena dia? Iya dia sama Jason Tatum. Celtics-Celtics. Berarti ngerayain banget tuh gue. Ngerayain banget. Ngerayain banget. Ngerayain banget. Ngerayain sih katanya. Ngerayain sih katanya. Ngerayain sih. Ngerayain sih. Ngerayain sih. Temenan soalnya. Mereka WhatsAppan dengan Lebron. Iya. Ini Lebron cerita. Gue bilang lebay gitu ya. Iya. Tadi WhatsApp sih sempet sih. Tapi Lebron ada pawangnya di LA. Kuwai Leonard. Wah gue gatau tuh siapa tuh. Maksudnya gatau. Sumpah. Gue so-soan doang. Kalo dibilang. Skatep posernya lah gitu. Cuman karena gue suka main basket. Jadi. Kumpulannya pasti dibahas-basket kan. Jadi gue berusaha untuk menyukai basket gitu. Maksudnya ngikutin NBA gitu. Iya. Supaya pas nongkrongnya. Ada pembahasan sedikit. Ada pembahasan sedikit. Gue ke bola tuh. Gue ngerti bola. Nah gue justru ngerti bola. Lionel Messi main di klub apa? Di Juventus. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Tebak dulu dong tebak. Selain Juventus. Apalagi tim gede. EBU. 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 Gak tau. Tapi kalo Liga Indonesia tau dia. Makin banyak. Sebutkan 3 tim Liga Indonesia. Bola. Persija. Bener kan. Pasti itu. Boong sih. Lebih. Persija iya. Arema. Bener. Satu lagi. Sabaya. Ibu. Ibu. Aduh. Aduh. Lo masih tau. Bas. Kalo kita. Misalnya liatkan. Lo bisa cari duit. Dari usia muda banget. SD SMP kali. Dari SD gue berarti. Dari SD kan. Nah kira-kira. Ramalan lo. 10 tahun ke depan. Apakah lo. Tetep. Bercita-cita kayak orang normal. Kayak. Kayak gue umur 25. Mau married sih. Lo gimana tuh. Visi lo 10 tahun ke depan. Pastian jadi apa. Dari kecil. Tapi gue. Adalah. Tipe orang yang gak meminggirkan. Married. Wah. Aku jadi masih married kan. Meminggirkan apa? Engga. Maksudnya. Belom-belom ada planning. Kan ada orang yang kayak. Wah. Contoh gue. Gue penyanyian. Pasti orang kan. Pokoknya gimana cara. Ceritanya gue 5 tahun lagi. Udah harus keluarin lagu gitu. Kalau gue tuh dari kecil ya. Sampai detik ini gitu. Bisa Sebastian gitu. Sekarang gitu. Itu gue gak pernah nge-plan loh. Sumpah. Jalanin aja. Cuman. Gue selalu tanamin di otak gue. Atau dipikirin gue. Bahwa gue. Percaya sama mimpi gue. Hmm. Jadi gue kayak. Ya gue bakal subscribe untuk jalanin aja. Gue pasti. Pasti ada jalani gue. Entah kemana. Untuk bawa keluarga gue. Entah bawa cita-cita gue. Lainin aja. Tapi percaya gitu. Amin. Dari umur delapan tahun. Berarti udah 12 tahun. Kerja. Dia mau nge-bumpi keluarganya tuh. Itu kok. Sampai kayak gini. Ade lo. Cewe itu juga. Artis juga kan. Artis juga. Enggak. Tapi dia sepupu gue. Oh sepupu. Iya. Jadi. Bokap punya adik. Dia. Tinggal di rumah. Enggak. 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 Gue sering lihat. Enggak. Kalau batakan gitu. Batakan sepupuan tuh. Udah kayak adik kakak. Apalagi kalau satu garis ya. Contoh. Bokap punya adik. Atau bokap punya abang. Itu. Kita anaknya. Abang adik gitu. Contohnya bokap lo. Abangnya. Bokap gue. Ya udah jatuhnya abang adik. Bukan sepupu. Oke. Kecualnya bokap. Punya adik cewek. Atau kakak cewek. Lebih jauh lagi. Karena ikut ke cowoknya. Gitu deh. Kalau batu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir. Dari Bas Yan. Iya Bas. Shoutout. Tentang. Tentang. Usaha. Tentang ngejar mimpi. Tentang. Harus. Apa ya. Berbakti kepada orang tua. Pasti bisa diambil. Aman. Tentang lah. Kalau berbakti kan udah kewajiban kita. Untuk berbakti kepada orang tua. Gak sih. Tapi gak semua orang-orang punya pemikiran gitu loh Bas. Beneran. Ya maksudnya. Gue berbaktinya gak perlu. Untuk harus melakukan sesuatu untuk orang tua. Untuk mendengarkan omongan dia aja. Udah berbakti menurut gue. Untuk. Iya sih. Iya sih. Gak perlu lu harus ngasih pizza setiap hari ke orang tua. Gak perlu kayak gitu. Gak perlu di dengerin. Yang penting ngasih kabar aja itu udah berbakti kepada orang tua. Gak perlu di dengerin. Gini lagi di anjarin nih konkret 20 tahun nih. Gila nih. Udah gak penuh kemarin? Hari ini belum. Udah bener bener bener. Jangan lupa kabarin. Tanya udah makan dulu. Asik. Itu aja sih. Kalau untuk mimpi ya. Berusaha sama percaya jangan lupa. Percayanya justru lebih baik percaya nomor satu. Berusaha kedua. Menurut gue. Karena dulu gue gak ada usaha. Tapi percaya. Tapi percaya. Jadi percaya nomor satu. Percaya nomor satu usaha nomor dua. Udah nomor dua. Kalo gue, kalo dia usaha tapi ga sholat Nah, sholat kok Tau kan BC ngomong gitu siapa kan Nah makanya Udah belum sholat tadi nih, langsung gini Sarut-sarut dong buat siapa? Ada kak? Buat siapa ya? Buat Kobojunya Iya buat temen-temen Koboj Halo, sukses terus buat kita Buat fanbase-nya Buat temen-temen yang selalu dukung saya, dukung saya terus Buat abang-abang ini lah dua nih Aduh gue diajak kesini, makasih banyak Kita bikin basnos ya berarti ya? Iya dong, ini jago-jagoan Jakarta yang pengen Jakarta nih Gila Gue mulai Jawa sih sekarang Tuh kan mulai Jawa tuh